bekerja ini kayak punya kita di lab cuma ada tampilan display ini bedah saya gak tau itu kedatangannya gimana karena kan Indonesia ini sekarang gak ada yang kawi itu merek apa nih mas topcon kita buatan China yang baru-baru sekarang ya sama kayak Samsung kan kalau Samsung asli ya kan ada buatan sini pak bapak di belakang tinggi sikit bapak kalau berat ini kan peribah ini ada paritnya pak ada paritnya nih nah ini paritnya kita usahakan kita buat di tengah pak jadi waktu dia turun dia gak mentok ini rodanya kan rodanya gak mentok tidak buat tenang kalau kita penarang yang ada murid oke ini kan masih belum laser ya kalau sebagainan itu ada sudah laser jadi kita nyalakan lasernya dia langsung menembak ke paku jadi kita gak tinggi lagi itu yang spesifikasi apa teman senjar laser itu ya laser atau sentry TS juga TS juga karena ini kalau produk disebutkan ada lasernya dan speknya itu ada ES kalau ini lasernya dia untuk nembak oh gitu oh gak sentry gak ada kadang-kadang produk kalau mereka jual penuh harganya udah agak gitu lah industri kan jadi kita harus menyen kering ini kita lihat ya oh gitu benar caranya benar danger ini gak itu cepat ya karena itu biasa ya bagian papa itu saya kalau surung hitung juga saya harus surung hitung kalau saya surung hitung ini dia dulit tapi saya bisa tapi lupa-lupa lah oke setelah dekat ini kira-dekat ya kira-dekat aja kira-kira mungkin satu atau lima mili dari kalau ini pak settingannya sudah di layar dia gak pakai lagi level disini kalau yang itu kalau lagi dia masih pakai sabung lagi sabung level kita lihat mas mas sebelumnya teman-teman masih ada juga yang bingung soal nipu ya nanti oke bisa oke bisa bisa nipu kita apakan dulu oke udah masuk nipu kita masuk dulu bisa disini kalau udah dekat-dekat kita bisa nipu sendiri deh kita masukkan dulu oh benar nipunya kita masukkan dulu ya diturunkan tapi itu bukan kita lihat kita lihat kalau kita set ininya nih kita set kalau dia masih menggunakan yang itu alat itu 235 nipunya itu masih di sini iya kan ini ini sudah-sudah layar nih langsung layar jadi kalau ini masuk pundar ini masuk angkanya juga berubah angkanya sekarang kita putar kanan dia kan kalau karennya berarti naik kan posisinya kan kalau kita mau naikkan ini kita ke kanan posisinya renta di kanan kanan berarti kita putar kanan kita putar kanan naik deh kan naik deh kan layarnya naik nah kalau dia yang berhadapan dengan layar bu itu dua-dua kita putar odanya jangan satu kalau yang berhadapan sama-sama layar dua-dua kita jadi berarti disini rendah nih ya kan ini kita putar kanan ini kita kiri ini kita putar kanan ini putar kiri ini putar kanan ini putar kiri putar ke dalam ya Pak angkanya berubah kan kalau bisa sih 5 detik kalau bisa cuma kalau 5 detik ini kelamaan nih ya tergantung kesalahan yang mau kita ambil lah jadi toleransinya berapa detik Mas kalau kita bisa mulai gitu kalau kita mau cakep benar kita buat ini 5 detik 5 ya 5 detik maksimalnya berapa? 1 menit yang 30 semakin lama kan semakin waktunya kan bergantung kerjaan lah nanti yang ngasih kerjaan oke sekarang sudah masuk lah ya 20 detik ya oke nah setelah ini masuk kita lihat kebawahan sekali lagi kebawahan itu kan belum masuk coba ibu lihat sudah pas belum kan belum pas ya belum belum kan orangnya kesana ya nah orangnya kesana ya orangnya kesana ya ini kita lenggarkan lagi nah ini kita lenggarkan yang terakhir ini sampai dia benar-benar pas kalau ini sudah pas belum sudah paham mas satu lagi saya tanya ini punya ini punya lari gak lari kita set ini punya lari gak ini punya lari gak enggak 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 sudah sudah terus itu ada kalau ini punya udah oke udah kita ngap oke lah ya udah masuk lah ya ini kan 0 ya 30 Mas satu lagi yang apa ini base plate ini katanya nggak boleh lewat dari ini ya nggak apa-apa kadang kan kalau kita di lapangan itu sebenarnya sih kalau mau aman iya seperti inilah sebenarnya mau aman seperti ini tapi kalau kita di lapangan itu kurang lebih itu salah satunya posisi statik miring Oh kalau udah miring boleh lahannya miring Oh ya itu alat nanti pasti keluar itu biasanya akan lari keluar untuk ini masih bisa terkunci kesini kan udah aman kalau ini bisa miring ini berdiri di atas ini bukan di bawah sini itulah maksudnya teribah itu gunanya alat ini berdiri di atas ini kalau ini miring biasa aja ini miring ini miring yang aturkan roda-roda ini roda teribahnya yang atur ini berdiri di atas teribah roda-roda ini yang berdiri di lapangan itu ada macam kejadiannya kalau kita nggak punya buku tuh ribet pengalaman saya saya rasa bu selama setahun setengah setahun aja saya ada yang nangisnya 150 proyek saya yang kita ingat jadi dengan pengalaman itu saya rasa kunci pertama memang buku kita punya buku jadi kita catat semua apa yang kita butuhkan di lapangan gitu ya kan mereka enggak setengah waktu Pak ya segala macam kan gitu kan itu salah satunya lah anggaran kalau misalnya masih ini kita sewa semua Pak contoh nih Pak ini kalau nombor semua kita sewa baru 400 contoh nih ini 400 surveyor yang lain paling enggak 3,5 mobil 2,5-2 juta konsumsi penginapan jadi kalau satu hari kita nggak bisa ngukur itu anggarannya karena kita mau jual anggaran penawaran mereka itu berhari dengan sebuah itu pertimbangan itu dari gitu karena dia mau miring bisa miring tapi ini nggak miring alatnya karena alatnya berdiri di atas Teribah ya kan alat ini berdiri di atas Teribah Teribah itu yang mana sih Mas? Teribah itu semuanya, Teribah ini semuanya? iya, karena kami dibilang ini Best Clash, Krell, Kak Tani itu diapa kan? Teribah, jadi yang Teribah ini, Teribah juga, Teribah, Teribah Teribah, 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 Ter dan bisa kita rekam, kalau kita hanya mau menceng-ceng itu saja berapa tinggi, ya enggak perlu kita rekam tapi kalau kita mau memetakan ini, mau kita pindahkan ini ke dalam kertas, kita harus rekam karena nanti kita punya kontrol, ada kontrol sudut vertikal, ada kontrol sudut horizontal sehingga waktu kita upload dia di AutoCAD, misalkan kita jadi kesalahan, kita juga temen-temen saya jadi pak, data ini pak, enggak bisa dibohongi, dan itu adalah proteksi dari pembuatnya, pabrikannya sehingga survei-survei yang macam-macam itu, dia enggak bisa bohong, apakah hal itu hidup atau tidak karena waktu data ini kita transfer ke komputer, data itu enggak bisa berubah pak, enggak bisa di edit sehingga kalau ada survei-survei yang berbohong-bohong, itu sudah ditakutupai, tingginya sekian, sudah ditakutupai jadi kalau misalnya saya sebagai supervisi, maka saya minta data mentahnya, mana data mentahnya karena data itu enggak bisa dihapus, bisa dihapus tapi enggak bisa di edit gitu dia, jadi itu tadi gunanya kita merekam ukuran kita oke, kalau itu kita langsung ya, kita tembak langsung, jadi setelah itu kita ukur tinggi alat rambu-rambu rambu kan bisa biasanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih